Kalau konsisten dijaga iman dan amal soleh, dua ini saja, iman amal soleh, iman amal soleh, bangun tidur pakai iman, keluar amal soleh, berpakaian pakai iman, keluar amal soleh, nanti keluar dari masjid pakai iman, keluar pasti amal soleh, nanti ada cirinya dari perilaku itu, Kalau keluar masjid pakai iman, amal solehnya nanti yang keluar kaki kiri dulu itu, lalu keluar di lisannya doa, kalau masuk pakai iman, yang masuk kaki kanan dulu itu, tapi kalau imannya tipis, itu tidak memberikan pengaruh kepada bagian tubuh, sehingga nanti secara otomatis tubuh kita itu tidak paham dibimbing oleh imannya, karena tipis, karena itu tidak ingat mana yang masuk, mau kanan, mau kiri tidak sadar, tapi semakin kuat imannya, dibimbing itu, kadang-kadang masuk kiri bisa ditarik lagi, yang masuk kanan, itu bisa terjadi, ini yang saya maksudkan, kalau konsisten kita mengerjakan itu sampai dengan meninggal, itu yang diberikan kabar gembira oleh Allah di ayat ke-25 surah Al-Baqarah وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ iman dan amal soleh, أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِمِ تَحْدِهَ الْأَنْحَى jadi masuk surga itu, sesungguhnya sederhana rumusnya, yang kompleks itu kadang-kadang prakteknya sederhana apanya? rumusnya tinggal konsisten, beriman dan berawal soleh untuk konsisten itu, kita butuh kekuatan, butuh fondasi dan fondasi yang terbaik untuk membuat kita konsisten dalam berawal, tiada yang lain kecuali pengetahuan karena itu iman dengan ilmu, itu satu sandingan kalau anda belajar ilmu saraf, nanti ada istilah kalbun kalbun itu nanti pertukaran atau perpindahan huruf kalau masuk ke ilmu logah, nanti ada pendalaman diantara ahli logah yang mengkaji, tukar-tukaran huruf dalam kata itu nanti ada yang namanya Ibn Jini punya kitab namanya Al-Khasa'is yang bisa bahasa Arab boleh googling kitabnya namanya Al-Khasa'is karena Ibn Jini tiga jilid menariknya, itu beliau menganalisi setiap pertukaran kata misal begini ilmu itu kan hurufnya A'in, Lam, Mim kan? ya kan? ilmun, A'in, Lam kemudian apa? Mim coba sekarang kalau dibalik, ditukar-tukar ada A'in, Lam, dengan Mim coba Mimnya kita ketengahkan Lamnya kita keujungkan Alima, ilmun Mimnya ke depan kan, ketengah jadi apa? Amilah jadi amal nah selalu ada keterkaitan jadi ini yang menjadikan satu istilah muncul ilmu tanpa amal itu ibarat pohon tak berbuah amal tanpa ilmu kosong bisa berantakan karena itu seperti sayap bulung keduanya kalau satu bermasalah itu tidak akan terbang Alhamdulillah jadi antara Amilah dengan Alima itu selalu bersanding bahkan Tawahid pun kalau ingin beramal pakai ilmu dulu Quran Surah Muhammad Surah 47 di ayat 19 sebelum kita La ilaha illallah itu kan amalan pertama lisan kan La ilaha illallah kalau ingin kuat fondasi La ilaha illallah maka pakai ilmu maka ayatnya berbunyi Fa'alam anahu la ilaha illallah itu fi'il amr ya perintah maka cari ilmu itu bahasa tafsirnya cari ilmu ketahuilah itu kan harus tahu cari ilmu cari tahu cari kekuatan dan anahu untuk mengokohkan menguatkan syahadatmu sehingga engkau bisa kokoh syahadat dalam dirimu dengan mengucapkan La ilaha illallah jangan sampai La ilaha illallah dikasih sarung pindah dikasih jabatan pindah dikasih kalimat angin surga aku mencintaimu pindah kenapa? karena kurang pengetahuan karena itu untuk mengokohkan amalan kita itu butuh tambahan pengetahuan dan pengetahuan terbaik hati-hati adalah pengetahuan yang dicari menggunakan iman awas nih ya jadi iman itu gak pernah putus gak pernah putus kalau kita sudah mengatakan beriman maka ukuran setiap tindakan kita itu adalah iman bicaranya pakai iman beda antara bertutur dengan iman dengan tidak menggunakan iman itu beda akan lain menulis itu pakai iman bekerja itu pakai iman termasuk mencari ilmu pun pakai iman dan indahnya ketika seseorang datang ke majlis ilmu dan mencari ilmu itu menggunakan iman maka yang pertama kali diangkat oleh Allah itu bukan ilmunya tapi imannya iman dulu baru ilmu ditambahkan itu yang dimaksud di surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11 itu kan tidak berdiri sendiri ayatnya dibuka dengan panggilan untuk mendatangi madlis ilmu hai orang-orang yang beriman imannya dulu kan disebutkan baru orang beriman itu suka men-share madlis-madlis ilmu walaupun dia tidak punya kesempatan untuk datang dia berusaha maksimal untuk mendapatkan bagian pengetahuannya minimal dia share kalau dia hadir dia berbagi bagi tempat diluas-luaskan itu maknanya bisa banyak tapi itu ciri iman ketika itu dilakukan dengan benar mengangkat derajat maka yang diangkat oleh Allah pertama kali itu imannya karena itu kalau kita belajar ke madlis ilmu dengan baik saya sering katakan yang pertama berpengaruh kepada jiwa kita itu adalah peningkatan iman lebih senang kepada ibadah lebih yakin untuk berkhidmat dalam nilai kebaikan lebih dekat dengan Allah nanti dari kekuatan itu muncul dorongan terus untuk belajar bertambahlah kemudian pengetahuan selamat menikmati